Film Solo Batgirl, sudah resmi memulai proses produksinya. Warner Bros. tampaknya masih tetap ingin menghidupkan kembali DC Extended Universe dengan beberapa karakter barunya. Salah satunya adalah karakter Barbara Gordon alias Batgirl, yang akan melakukan debutnya dengan film solo yang berjudul Batgirl. Film solonya ini akan digarap oleh duo sutradara, yaitu Adil L. Arby dan Bilal Falah, yang sebelumnya pernah menggarap film Bad Boys for Life dan juga serial Miss Marvel di MCU. Sedangkan untuk penulis naskahnya, Warner Bros. telah menunjuk Christina Hudson, yang sebelumnya pernah menulis film Birds of Prey dan juga film Solo The Flash versi Ezra Miller. Meskipun plot cerita dari film, Batgirl, masih dirahasiakan, ada beberapa aktor dan aktris yang sudah dipastikan akan terlibat di filmnya. Mereka adalah Leslie Grace sebagai Barbara Gordon alias Batgirl, J.K. Simmons sebagai komisaris James Gordon, Brendan Fraser sebagai karakter vilain yang bernama Garfield Lynn alias Firefly, dan juga Jacob Scipio, yang peran karakternya masih belum diketahui. Sebelumnya sang sutradara juga mengungkapkan bahwa karakter Batman dipastikan akan muncul di filmnya nanti, tetapi masih belum jelas, karakter Batman versi mana yang dimaksud oleh duo sutradara tersebut. Dan kabar terbaru yang menyebutkan bahwa proses produksi dari film Solo Batgirl, akhirnya telah resmi dimulai. Kemarin kabar ini baru saja dibagikan oleh sutradara Adil L. Arby, melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya tersebut terlihat jelas logo resmi dari film Batgirl, dengan lambang dan tulisan berwarna ungu. Selain logo, foto tersebut juga sepertinya memperlihatkan salah satu ruangan di Gotham City Police Department, dengan meja dari ofiser Barbara Gordon. Itu artinya, di filmnya nanti Barbara Gordon akan digambarkan sebagai salah satu polisi Gotham bersama ayahnya, yaitu komisaris James Gordon. Di kisah asli DC Comics, Barbara alias Batgirl, sebenarnya bukan seorang polisi Gotham, melainkan seorang penjaga perpustakaan yang diceritakan membantu Batman dalam menjaga kota Gotham sebagai Batgirl. Kemudian di cerita komik, Batman The Killing Joker, tahun 2016, Barbara diceritakan lumpuh setelah diserang oleh Joker. Meskipun ayahnya, yaitu si komisaris Gordon, melarangnya untuk kembali mendekati Batman, tetapi Barbara tetap membantu Batman dengan identitas barunya sebagai Oracle. Tentu saja dengan karakter barunya sebagai seorang polisi wanita, Barbara Gordon akan mengalami beberapa penyesuaian di film Batgirl nanti. Mungkin salah satu premis cerita di filmnya nanti adalah, bagaimana Barbara menyembunyikan identitasnya sebagai Batgirl dari ayahnya sendiri, yang berada satu lembaga dengannya. Sepertinya akan menarik melihat Barbara Gordon bermain sembunyi-sembunyi, layaknya petak umpet, dengan ayahnya sendiri. Film solo Batgirl diharapkan bakal rilis secara eksklusif di saluran streaming Hades Biomax, pada tahun 2022 mendatang. Sebelumnya pernah ada rumor yang mengatakan, kalau film Batgirl ini, bakal terhubung langsung dengan film solonya Black Canary versi Jurnee Smollett Bell, yang sebelumnya pernah muncul di film Birds of Prey, dan film solonya sedang dalam tahap pengembangan, dan juga akan tayang di streaming Hades Biomax. Kalau itu benar, kemungkinan di ending film Batgirl, atau di post-credit scenenya, Barbara Gordon bakal dipertemukan dengan Black Canary dan akan menjadi partner pemberantas kejahatannya, sama seperti di cerita komik. Dan mungkin saja Batgirl akan ikut masuk ke kelompok, Birds of Prey, bersama dengan Huntress, Black Canary, dan juga Rene Montoya. Jadi itulah pembahasan kita tentang update terbaru dari film solo Batgirl. Kalau kalian punya pendapat atau teori lain tentang video yang kita bahas tadi, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Youtube kita ini, untuk pembahasan film-film menarik lainnya, dan follow juga akun Instagram kita, supaya kalian tidak ketinggalan update tentang film-film terbaru yang tidak kalah seru, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax